Sementara menyambut hari Juang Kartika, TNI Angkatan Darat menggelar solawat serempak di Jawa Timur. Di bawah guyuran hujan, Pangdam Limabrawijaya bersama masyarakat bersolawat di tengah lapangan Makodam dengan husuk dan berharap dunia terus damai. Belasan anggota TNI Angkatan Darat menabuh hadrah dan mengumandangkan solawat nabi, dikuti oleh sekitar 3.000 masyarakat Jawa Timur. Solawat yang digelar untuk menyambut hari Juang Kartika ini berlangsung hikmat. Di bawah guyuran hujan, lantunan solawat menggemba di lapangan Makodam Limabrawijaya. Solawat akbar yang dihadiri oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir Astegaf ini menjadi perantara untuk semakin mendekatkan TNI dengan rakyat, sehingga stabilitas keamanan dapat terjaga dengan sinergi bersama rakyat dan TNI. Kita antisipasi ya perlu ya Pak, antisipasi perlu, kegiatan-kegiatan bersama-sama juga perlu, tetapi kita lihat dengan kedekatan tiga pilar, antara kita, pihak kepolisian, kemudian pihak pemerintah daerah yang memang semua bertanggung jawab terhadap kondisi keamanan. Jadi ini menjadikan momen kebersamaan kita, disini kan kita juga mengundang dari pihak kepolisian, dari pemerintah daerah, dari beragam lah komponen masyarakat yang dihadiri pada kesempatan malam ini. Di sisi lain, masyarakat berharap selawat akbar yang digelar sebagai rangkaian peringatan HUT TNI-AD ini bisa menjadi perantara mewujudkan perdamaian dunia. Ekarima, Surabaya